Melihat betapa ramainya suasana di negeri Wano, mulai dari ikut campurnya CP-Zero, Angkatan Laut, hingga kedatangan Zuniza, pertanyaannya yang timbul sekarang ya, atau mungkin harapan juga muncul, apakah ini akan menjadi debut bagi armada besar topi jerami yang baru dibentuk di Dressrosa? Semisal kita menilai situasi, hal itu bisa aja terjadi, sekalipun nantinya Luffy menang atas Kaido, PR besar masih dimiliki oleh SHP Crew, yakni soal misi CP-Zero yang ingin menangkap Robin, sekalipun keseriusan Angkatan Laut yang ingin ikut campur ya, rasanya sangat wajar, Luffy akan meminta bantuan untuk mengatasi kemungkinan terburuk Cuma Mr. K merasa ada banyak kendali yang harus dilewati untuk mereka benar-benar bisa datang, khususnya soal akses menuju Wano Kuni yang luar biasa sulit Kita udah liat kan, gimana Tausen Sani hingga Armada Big Mom sempat merasakan kengerian laut di perbatasan Wano Kuni Ehm, itu bukanlah hal mudah untuk dilewati oleh armada topi jerami, terlebih akses informasi yang sedikit, ditambah armada pemerintahan dunia yang udah memasuki wilayah Wano, bisa-bisa sebelum sampai mereka harus dihadang terlebih dahulu So, apakah kalian optimis? SHP Grand Fleet juga ikut meramaikan pertempuran di Wano guys? Cuit-cuit aja di komentar oke